selamat datang kali ini saya akan berbagi tutorial membuat tabla rajut besar dimulai dari 1-30 putaran dulu di video pertama untuk hasil yang lebih lembut dan jatuh kali ini saya menggunakan benang jala 100% katun dengan merk onis juga dengan warna taro nomor 9 yang ukurannya 1 mm sedangkan hakpennya hakpen rose nomor 3 dengan ukuran 2,20 mm diawali dengan membuat slipknot buat 8 rantai slipknot pada rantai yang paling awal kita mulai putaran yang pertama dengan membuat 3 rantai ke atas ditambah 1 rantai lagi untuk jarak buat 1 double crochet ditambah 1 rantai sebanyak 15 kali selamat menikmati selamat menikmati 2 double crochet yang ke 15 ditambah 1 rantai kemudian slipknot pada rantai yang ke 3 masuk masuk ke langkah kedua kita buat 4 rantai ditambah 2 rantai lagi untuk jarak buat 1 triple crochet di atas pas ini ya double crochet yang dibawa atau diberi jarak 1 rantai 2 rantai 1 triple crochet lagi beri jarak 1 rantai sampai 15 kali selamat menikmati selamat menikmati Slip stick pada rantai yang keempat Putaran ketiga Buat slip stick kembali Buat tiga rantai ke atas Satu double crochet Beri jarak dua rantai Buat dua double crochet kembali Ada lubang yang sama Dan ulangi sampai 15 kali Sehingga nanti totalnya ada 16 ya Terima kasih telah menonton Slip stick pada rantai yang ketiga Slip stick lagi Pada double crochet yang kedua ini ya Memang agak sulit Rantai atas pada double crochet yang pertama Slip stick kembali Di tengah jaraknya Buat tiga rantai kembali Terima kasih telah menonton Isi sudutnya ya Isi sudutnya ya Setiap sudutnya Dengan rumus yang sama Kita sebut saja Kelopak kecil ya Sebanyak 16 kali juga Terima kasih telah menonton Slip stick pada rantai yang ketiga Slip stick pada rantai yang ketiga Slip stick pada rantai yang ketiga Slip stick kembali pada double crochet Kemudian membuat kemudian kemudian membuat kelopak kecil kembali Slip stick pada rantai yang ketiga Slip stick pada rantai yang ketiga Beri jarak satu rantai setiap kita membuat kelopak kecil Beri jarak satu rantai setiap kita membuat kelopak kecil Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Langsung lanjut ke putaran sampai tujuh ya Bedanya Yang kelima Yang kelima jaraknya satu rantai Keenam jaraknya dua rantai Yang ketujuh jaraknya tiga rantai Kemudian lanjut Langkah yang kedelapan atau putaran yang kedelapan Buat kelopak kecil Kemudian dua rantai Satu double crochet di rantai kedua yang bawah Dua rantai kembali Dan membuat kelopak kecil kembali ya Selamat menikmati Selamat menikmati Langkah ke sembilan Setelah membuat kelopak kecil Buat satu rantai Dan isi Double crochet di bawah Dengan tiga double crochet ya Selamat menikmati Selamat menikmati Satu rantai lagi Satu rantai lagi Satu rantai lagi Selamat menikmati Satu rantai lagi Satu rantai lagi Satu rantai lagi Isi double crochet Pertama dengan Dua double crochet Di lubang yang sama Berisi dua double crochet Berikutnya Satu double crochet Dan rantai yang terakhir Itu Dimasukkan Dua double crochet Di lubang yang sama Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Nah setelah langkah ke dua belas Bentuknya seperti ini ya Bergelombang Tapi jangan khawatir Nanti setelah Langkah berikutnya Tabaknya akan Datar kembali Masuk langkah yang ke tiga belas Buat satu rantai Buat Satu double crochet Sisakan Satu Double crochet lagi Diambil satu saja Sisakan satu Di hack pen Jadi ada tiga ya Oke saya ulangi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Kita gabungkan Atau dua double crochet Untuk ya Dua double crochet Dijadikan satu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 video video part 2